Hai family, hari ini aku mau buat video yang beda Dimana aku bakal shopping atau ngajak kalian ngeliat Hall aku di salah satu tempat atau secondary market Atau trip market yang terbesar yang ada di Bali So sebelum kita jalan, please support aku dengan klik subscribe, like, comment, dan share video ini Oke, jadi sekarang kita berangkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So itu dia hari dimana aku beli baju-bajunya Dan ini dia disini barang-barangnya Honestly, ini gak semua baju yang kita beli di trip market itu Karena aku kesana sama keluarga aku Seperti yang kalian bisa lihat, full squad kita kesana Dan adek aku itu beli banyak banget barang Terutama jaket-jaket titipan temennya Yang aku gak bakal include disini Karena aku pikir kalau misalnya semua aku include disini Nanti bakal jadi video yang panjang banget Anyway, aku bakal ngeliatin ke kalian Apa aja yang aku dapet Dan berapa-berapaan harganya Dan gimana kualitasnya Oke, aku bakal mulai dari item yang kecil dulu ya Aku beli disini ada sport bra dari forever 21 Yang karena aku perlu banget sport bra sekarang Dan ini warnanya itu cantik banget Dan gak ada sama sekali defect Aku belinya dengan harga 25 ribu aja Second find ini adalah legging Jadi biar aku punya temennya si sport bra ini Aku beli juga legging Ini juga lagi-lagi no defect Ini aku dapet dari Uniqlo So ini dia keliatannya yang pertama Outfit aku Dia enak dan stretchy banget Dia juga obviously pas banget di badan aku I know I'm not a good shape right now But aku mau kasih liat Ini aku dapet Not bad for 50k right? Terus yang ketiga legging lagi Karena masing-masing waktu itu Harganya dihargain 45 ribu gitu Jadi aku langsung nawar 250 ribu Dan dikasih Jadi yang kedua ini legging lagi Bentukannya sama kayak tadi Dan Size-nya lebih gede yang ini Lagi kayak satu size gitu Tapi yang tadi warna grey Yang ini warna hitam Panjangnya sama 3 per 4 gitu Dan mereknya pun sama Dari Uniqlo Cuman yang ini Lebih kayak worn out gitu Sedikit Karena disini obviously Kalian bisa liat Ya agak melar-melar gitu Cuman di beltnya masih oke So ini dia yang hitam Bahan lebih kurang sama Cuman ini feels Little bit stretchier Dan Yang satunya Tapi obviously fitnya Lebih bagus Dan tadi lebih enak masuknya Pada saat memakainya Dan warna hitamnya ini masih Hitam banget Dan Menurut aku oke sih Hitamnya Gak ada masalah So ya Jadi so far aku udah belanja 75 ribu Yang ketiga itu ini Ini ada Semi outer dress gitu Lucu banget Bentukannya Kemarin itu aku dapet Kayak tiga Dengan warna yang Berbeda Ada yang warna ini Terus warna hitam Terus warna putih juga Semuanya masih Kondisinya bagus semua Cuman Yang paling lucu sih Yang ini kayaknya Dan aku bisa pake Kayak itu yang ini Jadi aku beli deh Ini juga no defect ya Dan Kebetulan no brand juga Jadi Let's see Dan ini dia Dressnya Di badan Dan Sepertinya yang kalian bisa Lihat disini Ini gak begitu rapi Jadi ini kayak Agak melar sedikit Baiknya ini juga kayak Buat aku keliatan Agak lebih pendek Karena torsonya itu Kayak berhenti disini Dan Alignnya kurang Menurut aku Kurang kayak Disini kayak Kurang belt I still like it But I think I like Other dresses more I don't know But again Ini cuman 35 ribu What do you think? So yeah That's the dress number one Ini dress yang panjang gitu Menjuntai Kalian bisa liat ya Wuuu Dan ini rajut Kalian bisa liat tuh See true gitu Rajut Tapi dia kayak Bisa melar-melar gitu Jadi Harusnya itu Dia kayak Nge-press body Sampai bawah Jadi kayak You know right? Ini sebenernya Punyanya Nyokap aku Cuman yang Yang kita beli sama-sama Jadi Dia bilang Oh Kamu aja yang pake dulu Mama juga gak pake Baju yang kayak gitu Jadi aku comot lah Buat video ini ya Ini dari Nymph So for this one It Definitely what my mother Would use to show her Body shape It's not really my liking To go like Pilih mermaid Kayak gini Kayak Sheet on the Really low bottom My mother Would Really like this one Ya Tapi bahannya oke Si bahannya adem Stretchy banget Banget-banget Anyway Do you like this one? Dan yang terakhir Dress lagi Aku belinya dress semua Sorry ya Nih Jadi ini dress Cute Banget Dan ini Model aku banget Jadi kayak Bahannya Kaos-kaos gitu kan Terus Adem banget Dipakainya Gak terlalu yang Newt gitu banget Tapi Pokoknya Adem dan enak Dipakainya So As my initial thoughts Yang ketiga ini Nyaman banget Bahannya Kaos banget gitu Tapi dia tetep kayak Dress yang A bit informal Tapi kayak Tetep bisa kalian pake Buat gaya gitu Dan Panjangnya juga kayak Pas gitu loh Tepat di atas Lutut gitu Jadi gak Ngebuat kita Kayak keliatan Overly Short Tapi juga Gak yang terlalu Sex high Gimana gitu So itu dia Semua baju Yang aku dapet Dari perburuan Kemaren Jadi semua Total Aku ngabisinnya Nah itu Bakal kalian lihat Di sini Itu Kalau gak salah Totalnya Harusnya ya Rp190.000 Gak nyampe Rp200.000 Aja I find it harder To actually Beli Barang branded Di sana Sekarang Karena Dari informasi Penjual-penjual Aku denger Aku gak tau ini valid Atau enggak Nya Mereka Biasanya memilah-milah Baju yang branded Dan mereka gak jual lagi Di sana Tapi actually They have another store To sell it With the higher price Aku gak tau Tapi yang jelas Aku susah banget Nemuin Barang-barang Yang branded Sekarang di sana I got lucky Because I can't find Yang kayak Uniqlo Atau Forever 21 Di sana Karena bener-bener Udah jarang banget Jadi kalau misalnya Kalian mau nyanyir Yang kayak gitu Di sana Sekarang udah bener-bener Susah banget Dan kalian mesti Yang bener-bener Liatin Satu-satu Bukain Dan Kalian mesti sabar banget Untuk dapet Barang Sorry Kalian mesti sabar banget Untuk dapet Barang yang bagus Di sana Sekarang Itu sih intinya Jadi Menurut kalian gimana Hunting 200 ribu Dapet 3 dress Satu Gym wear Atasan Dan 2 legging Menurut kalian gimana Komen di bawah ya Apakah Aku sukses Atau Aku Nggak sukses Atau Kalian malah Bisa Dapet Yang lebih murah Dengan Belanja di online Let me know Comment di bawah ya So that's it For today guys Thank you so much Sudah nemenin perjalanan aku Sampai nyobain bajunya I hope you enjoy it Jangan lupa Untuk klik subscribe Di bawah Atau kalian bisa juga Klik disini Untuk tombol subscribe Dan klik disini Untuk nonton video Aku yang lain Jangan lupa juga Untuk klik like Comment Dan share Ke teman-teman kalian Hope you have a great time And see you in my next video Bye